Intro Hai, jumpa lagi di channel kami Kami belajar piano dan keyboard Pada kesempatan kali ini, kami ingin melanjutkan materi kami Tentang bagaimana kita mencari Core 13 dan bagaimana cara Menggunakannya Nah, kira-kira seperti itu Bagaimana kita menggunakan C13 Nah, bagaimana kita mencarinya? Untuk mencari C13 yang perlu kita perhatikan Adalah kita sudah mengetahui Komposisi dari C11, C9 Dan C7 Mengapa? Karena C13 Adalah kelanjutan dari C11 Kelanjutan dari C9 Kelanjutan dari C7 Core C7, Core C9 Core C11 Merupakan komponen pembentuk Untuk Core C13 Cara mencarinya sangat mudah Yang perlu kita pahami adalah Tangga nadanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian kita balik ke 1 Nada 1 yang lebih tinggi Itu adalah Tombol ke 8 Dan kemudian 9, 10, 11, 12, 13 Ini adalah Nada ke 13 Untuk mencarinya Jadi tangan kiri C major C seperti ini Kemudian C7 Kemudian C9 Mengapa 9? Karena dari 7 8, 9 Tombol ke 9 Kemudian 10, 11 12, 13 Jadi itu urutannya Nah jadi seperti itu Cara mencarinya Kita hanya perlu menghitung Tetapi kita tidak bisa Hanya menambahkan Tombol ke 13 saja Dari C Jadi tangan kiri C Kemudian kita menambahkan Tombol ke 13 Bukan seperti itu Cara mencarinya Ini bukan chord C13 Tetapi C at 13 C at 9 Artinya Ditambahkan Nada ke 9 C at 11 Ditambahkan Nada ke 11 C at 13 Ditambahkan Nada ke 13 Itu chord C adisional Tetapi yang kita bahas Ini adalah Chord Dominant 13 Jadi dari C Untuk mendapatkan C 13 Kita harus tambahkan dulu C 7 Materinya sudah kita pernah bahas Di materi sebelumnya Kemudian kita tambahkan C 9 Materinya juga sudah kita bahas sebelumnya Kemudian C 11 Dan terakhir C 13 Sangat mudah untuk mencarinya Jadi kita hanya perlu mencari C 7 C 9 C 11 Dan Yang terakhir C 13 13 Nah seperti itu cara mencarinya Nah bagaimana sekarang Cara menggunakannya Untuk menggunakan Chord C 13 Ini Atau chord ke 13 Ini Biasanya kita bisa jadikan Sebagai jembatan chord Dari chord pertama Ke chord 4 Dalam hal ini Kita main di chord Dasar C Chord dasar C Menjadi chord pertama Dan chord ke 4 Adalah F Nah dari C ke F Kita bisa gunakan C 13 Sebagai jembatan chord Seperti itu Jadi kita bisa gunakan Sebagai jembatan chord Nah itu dari C ke F Sekarang misalkan Dari G ke C Jadi kita bisa gunakan Dari C ke F Atau G ke C Nah chord 13 Ini juga Kita bisa Sandingkan Dengan chord Chord yang lain Misalkan Jadi urutan jembatan chord Dua jembatan chord Kita bisa gunakan Dua jembatan chord Seperti ini Nah jadi kita bisa gunakan C at 9 Kemudian kita Mau pindah ke F Jembatan chord pertama C 13 Kemudian kita bisa gunakan Kemudian kita bisa gunakan Yang seperti ini C 7 on E Kemudian kita pindah ke F Jadi ada beberapa chord Yang bisa kita gunakan Kita bisa gunakan Setelah C 13 Kita bisa gunakan C 7 Kemudian kita pindah ke F Atau kita bisa gunakan C 13 Kemudian pindah ke Kemudian pindah ke C 7 on E Kemudian Pindah ke F Jadi begitu kita bisa gunakan Dua jembatan chord Dari C ke F C at 9 C at 9 C 13 C 7 on E Kemudian kita pindah ke F Atau teman-teman Atau teman-teman bisa gunakan C C at 9 C 13 Kemudian kita pindah ke C 7 Kemudian pindah ke F Nah seperti itu Silahkan teman-teman coba Seperti itu Silahkan teman-teman coba Jadi intinya Chord 13 ini Bisa menjadi jembatan chord Dari C ke F Atau G Ke C Dari chord pertama Ke chord 4 Atau chord 5 Ke chord 1 Silahkan teman-teman coba Nah begitu cara mencari Chord 13 ini Dalam hal ini Kita belajar chord C 13 Silahkan teman-teman coba Cara mencarinya Kemudian cara Menggunakannya Jadi silahkan teman-teman Berlatih Asa kemampuan teman-teman Untuk peka Dengan nada ini Nah sekian dari kami Jika teman-teman punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Jika video kami bermanfaat Jangan lupa like dan share Dan jangan lupa subscribe Untuk update video terbaru dari kami Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax